Intro Shalom rekan-rekan yang dikasih Tuhan Hari ini kita kembali lagi merenungkan firman Tuhan Sebelum kita mulai mari kita berdoa Allah Bapak yang baik kami bersyukur buat kasih setia dan penyertaanmu Dalam hidup kami hingga hari ini Saat ini Tuhan kami datang kami rindu untuk kembali belajar dan merenungkan firman Tuhan Ya Bapak biarlah roh kudusmu terus bekerja dalam hati setiap kami Agar kami dapat mengerti dan memahami firmanmu dengan baik Terima kasih Yesus di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara sekalian bacaan firman Tuhan kita diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal kedua Saya menghimbau kita semua untuk boleh pause sejenak Kemudian kita baca keseluruhan pasal ini sebelum kita akan mulai merenungkannya Sementara saya akan membacakan ayatnya ke-8 sampai ke-10 untuk saudara Lalu Elia mengambil jubahnya digulungnya dipukulkannya ke atas air itu Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana Sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering Dan sesudah mereka sampai di seberang Berkatalah Elia kepada Elisa Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu Jawab Elisa Biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu Berkatalah Elia Yang kau minta itu adalah sukar Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu Akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian Dan jika tidak, tidak akan terjadi Saudara, hari ini kita belajar dari Nabi Elia dan penerusnya Elisa Kalau kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat 16 Kita akan tahu bahwa inisiator yang memilih dan memanggil Elisa adalah Allah sendiri Dan Elia diperintahkan Allah untuk mempersiapkan penerusnya Dan Elia taat akan perintah Allah tersebut Lalu bagaimana respon Elisa terhadap panggilan Allah? Elisa merespon dengan segenap hati Kita bisa lihat dari ayat pertama sampai ke-6 Tiga kali Elia memintanya untuk tinggal Tetapi tiga kali juga Elisa menolak dan terus mengikut Elia dengan teguh saudara Di ayat ke-9 kita juga baca bagaimana Elisa meminta dua per tiga bagian dari roh Elia Pada zaman itu anak sulung atau pewaris utama memperoleh double portion atau dua bagian Itu menunjukkan bagaimana Elisa begitu bertekad untuk menjadi penerus kenabian Elia Dan menjadi wakil Allah atas bangsa Israel Saudara sekalian Peralihan kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari pemuritan Apa pentingnya pemuritan? Mengapa pemuritan penting? Karena pemuritan merupakan amanat agung yang diberikan oleh Allah kepada setiap umatnya Pemuritan juga merupakan kunci bertumbuhnya sebuah gereja Saudara tugas gereja bukan hanya untuk menjangkau orang-orang non-Kristen menjadi Kristen Atau menjadi tempat beribadah bagi jemaatnya satu dua kali seminggu Tetapi tugas gereja adalah untuk memuridkan Untuk menghasilkan orang-orang Kristen yang dewasa secara rohani Orang-orang yang taat dan setia kepada Allah Dan punya kerinduan untuk melayani Allah Saudara salah satu contoh pemuritan yang dilakukan oleh gereja Yang berdampak besar pada pelipat gandaan jemaat Baik secara kuantitas maupun kualitas Adalah melalui komunitas pemuritan atau kelompok kecil Kalau kita tahu gereja Rick Warren di Saddleback Itu dimulai dari 250 jemaat saudara di kebaktian perdananya Tapi sekarang mencapai 50 ribu jemaat Itu semua dari pemuritan melalui kelompok-kelompok kecil ini saudara Bagaimana di dalam kelompok yang lebih kecil Diharapkan setiap anggotanya akan memiliki relasi yang lebih baik Mereka dapat meneladani pemimpin kelompok Dapat belajar satu dengan yang lain Sehingga mulai mencapai kedewasaan rohani bersama-sama saudara Dan dengan demikian mereka diharapkan dapat menjadi pemimpin kelompok yang baru Bagi kelompok-kelompok yang nantinya akan kembali dibentuk Sehingga pertumbuhan dalam gereja akan terus berkembang dan semakin baik Saudara sekalian apa kunci dari pemuritan Kuncinya yaitu keteladanan Bagaimana seperti Tuhan Yesus yang menjadi teladan bagi kedua belas muridnya Begitu juga dalam pemuritan di gereja teladan menjadi hal yang penting Saat ini kita tahu orang tidak lagi mempan dengan sekedar kata-kata atau teori Mereka akan cenderung lebih melihat secara langsung teladan dari pemimpin mereka saudara Selain itu kita juga harus bisa menjadi orang-orang yang tidak egois Yang tidak fokus pada diri sendiri Ingat bahwa pelayanan kita, bahwa gereja kita fokusnya adalah kepada Allah Saudara kita juga harus belajar untuk percaya kepada orang lain Dan mampu mendelegasikan tugas-tugas atau pelayanan juga kepada orang lain Kita harus belajar mendelegasikan tugas atau pelayanan kepada rekan-rekan kita saudara Agar mereka juga dapat melakukan praktek rohani Dan secara rohani boleh semakin bertumbuh melaluinya Saudara sekalian, yuk kita benahi hidup kita Kita belajar seperti Nabi Elia yang taat pada perintah Tuhan untuk mempersiapkan penerus Yang menjadi teladan yang baik bagi penerusnya Mari kita juga mau belajar seperti Elisa Yang merespon panggilan Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati Mari kita mau menjadi orang-orang Kristen yang tidak puas hanya berada cukup di sini saja saudara Mari kita mau naik kelas Kita rindu untuk jadi orang Kristen yang mau terus belajar Lebih dewasa secara rohani saudara Dan mau dipakai Tuhan lebih lagi Ingat saudara bahwa pemuritan bukan hanya untuk mempersiapkan pemimpin gereja saja Tetapi untuk mempersiapkan jemaat-jemaat Tuhan Agar dapat, mampu menghadapi tantangan dan segala kesulitan di dalam dunia ini Melalui kedewasaan secara rohani Kiranya Tuhan memberkati perenungan kita hari ini Mari kita berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan Buat firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini Bagaimana kami telah belajar bahwa Tuhan menghendaki kami untuk mempersiapkan penerus Tuhan menghendaki kami untuk memuridkan dan juga mau untuk dimuridkan Ya Tuhan biarlah kiranya kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang terus punya kerinduan untuk menjadi lebih dewasa secara rohani Kami boleh punya kerinduan untuk terus belajar dan boleh dipakai Tuhan lebih lagi Biarlah kami, hidup kami boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan Terima kasih ya Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan Yesus memberkati Terima kasih ya Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih ya Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus